Nusa Tenggara Timur Tenggara Kecil, Bali, NTB, NTT, sudah terjadi lebih dari 22 kali tsunami. Dalam sejarah, kata Daryono, pada tanggal 29 Desember 1802, puluh gempa kuat yang berpusat di Laut Flores memicu tsunami di Flores hingga Sulawesi Selatan. Di bulu kumbak korban meninggal akibat tsunami mencapai sekitar 500 orang. Lalu, tsunami destruktif terakhir yang dipicu gempa 7,8 magnitudo di Laut Flores terjadi pada tanggal 12 Desember 1992 membangkitkan tsunami setinggi 30 meter dan menyebabkan 2.500 orang meninggal serta 500 orang hilang. Gempa Laut Flores 7,4 magnitudo yang berpotensi tsunami ini merupakan peringatan untuk kita semua. Bahwa sumber gempa sesar aktif yang mampu memicu gempa kuat ternyata masih ada yang belum teridentifikasi dan terpetakan. Pungkas dia. Terima kasih telah menonton!